Intro Untuk membererat jalinan silaturahim antar potensi SAR, Pos Pencarian dan Pertolongan Tasik Malaya Jawa Barat, menggelar kegiatan buka puasa bersama dan diskusi dengan potensi SAR periangan timur. Sejumlah potensi SAR wilayah 4 atau periangan timur meliputi Kabupaten Garut, Tasik Malaya, Ciamis, Banjar Patroman, dan Pangandaran mengadiri acara buka puasa bersama dengan Basarnas Tasik Malaya. Kegiatan ini berlangsung pada kami selalu di kantor Basarnas Tasik Malaya. Menurut Kasih Sumberdaya Basarnas Bandung, Iwan Ramdhani SEMM, buka puasa bersama menjadi salah satu ajang silaturahim mempererat persaudaraan antar potensi SAR, sekaligus membahas tupoksi kerja di lapangan. Acara silaturahim dalam rangka memupuk persaudaraan kami di potensi SAR dan membahas program-program terkait dengan peningkatan-peningkatan kapasitas untuk para potensi SAR. Sementara menurut salah seorang peserta, Yayan Herdiana, dengan adanya kegiatan ini dapat terjalin komunikasi yang baik dan menambah wawasan antar potensi SAR. Dan pintu-pintu yang tadinya tidak terlihat, tidak terbuka, menjadi terbuka yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Nantinya diharapkan seusai pertemuan ini dapat terlaksana kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, terutama untuk memperkuat kapasitas antar potensi SAR. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Sidik Bermada, MTA TV Terima kasih telah menonton!